Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Rivanista Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan Bagaimana kabar adik-adik sekalian Siswa-siswi kelas 5 khususnya Semoga hari ini dalam keadaan sehat ya Karena dengan keadaan sehat kita bisa melakukan berbagai aktivitas Dan dengan keadaan sehat pula kita bisa belajar bersama Untuk membahas soal dari buku penilaian Bupena untuk SD atau MI kelas 5 Jilid 5C Dan pada kesempatan kali ini kita masih di tema 6 Panas dan perpindahannya Dan akan kita bahas soal ayo berlatih di subtema 2 ya Tema 6 subtema 2 ya Oke langsung saja kita menuju ke soal yang akan kita bahas kali ini ya Di halaman 35 Dan mungkin yang belum subscribe Supaya tidak ketinggalan bisa subscribe terlebih dahulu ya Karena sudah kita bahas di soal-soal sebelumnya Dan tidak hanya dari buku Bupena Tetapi juga dari buku ISPS dan Buku-buku lainnya ya Khususnya untuk umatan pelajaran SD ya Dan kali ini langsung saja kita bahas di halaman 35 Ayu berlatih ya Tema 6 subtema 2 ya Pendamping pembelajaran 2 Ini sekarang saya kerjakan setiap PB ya Ayu berlatihnya Oke Di sini ada teks dari media cetak Kemudian kita diminta nanti Untuk menentukan informasi penting dari teks tersebut Dan juga kata kunci Selain itu kita juga diminta untuk membuat Beta konsep dan kesimpulan dari beta konsep Yang sudah kita buat Oke kita baca terlebih dahulu ya Untuk teks ini ya Judulnya adalah Salju di wilayah Indonesia Salju berasal dari kumpulan uap air di bumi yang mendingin Kemudian menggumpal menjadi awan Jika uap air tersebut terus bertambah Awan tidak akan sanggup lagi menahannya Setelah itu Awan akan terpecah dan uap air pun jatuh ke permukaan bumi Suhu di udara yang sangat dingin Membuat proses pembekuan air semakin cepat Terjadinya pelepasan kalor pada proses pendinginan uap air di udara tersebut Sehingga terbentuklah kristal es atau salju Kepada umumnya Salju turun di tempat-tempat yang memiliki iklim sedang atau subtropis Beberapa negara yang memiliki salju Misalnya Swiss, Selandia Baru, Norwegia, dan Alaska Oke kita ke halaman berikutnya Halaman 36 Sementara itu Di Indonesia merupakan negara tropis Dan hanya memiliki dua musim saja Khusus di Indonesia Jumlah radiasi matahari termasuk Besar dan waktunya lebih lama Hal ini Berbeda dengan negara-negara lain Yang memiliki iklim subtropis Perbedaan iklim tersebut Salah satunya dipengaruhi oleh letak geografis sebuah negara Namun ternyata di Indonesia ada wilayah yang memiliki salju Misalnya Puncak Pegunungan Jaya Wijaya di Papua Ini paragraf yang ketiga Wilayah ini merupakan pegunungan paling tinggi di Indonesia Tinggi puncaknya mencapai 4.900 meter di atas permukaan laut Di Jaya Wijaya temperatur sangat dingin Melebihi tempat lain di Indonesia Sehingga tempat ini memiliki salju abadi Oke ya Jadi disini tadi ada tiga buah paragraf ya Sebuah teks dari media cetak Ini diambil dari Bubu Grid Sain IPTEC Apakah ada salju di Indonesia Diakses pada tanggal 18 September 2017 dengan penyesuaian Oke Pertanyaan yang pertama Catatlah informasi penting dan kata kunci dari setiap paragraf pada teks di atas Jadi kita diminta untuk menuliskan informasi penting dan kata kunci Dari setiap paragraf Berdasarkan informasi yang kamu peroleh Buatlah peta konsep mengenai isi teks salju di bawah Isi teks salju di wilayah Indonesia di atas Kita kemudian setelah menuliskan informasi penting Menuliskan kata kunci tiap paragraf Kemudian kita diminta untuk membuat peta konsep Oke untuk nomor 1 disini sudah coba saya kerjakan ya Jadi ini adalah Ayo berlatih Tema 6 Halaman 35 sampai 36 ya Untuk umat pelajaran bahasa Indonesia Paragraf pertama Informasi yang kita dapatkan adalah Proses awal mula terbentuknya salju hingga Jatuh ke permukaan bumi itu Dijelaskan tadi ya tentang proses terbentuknya salju itu seperti apa Kemudian kata kuncinya adalah proses terbentuknya salju Itu paragraf pertama Kemudian untuk paragraf kedua Informasinya adalah Salju turun di tempat yang beriklim subtropis Kemudian kata kuncinya adalah tempat turunnya salju Jadi tempat turunnya salju itu di mana saja ya Kemudian paragraf ketiga informasi yang kita dapatkan adalah Indonesia memiliki wilayah bersalju yaitu puncak pegunungan jaya-wijaya Dan kata kuncinya adalah jaya-wijaya Tadi karena menjelaskan tentang jaya-wijaya Kemudian setelah itu saya buatkan sebuah peta konsep Sebuah peta konsep disini ya Jadi tentang salju ya Tadi membahas tentang salju Yang pertama proses terbentuknya salju itu seperti apa Kemudian yang kedua tempat turunnya salju Atau daerah-daerah turunnya salju itu di mana Dan yang ketiga adalah Wilayah bersalju di Indonesia Ini adalah contoh peta konsep Mungkin adik-adik sekalian bisa membuat peta konsep yang berbeda Atau dibuat yang semenarik mungkin ya Ini saya berikan hanya contoh saja Tapi ini sudah sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan di soal nomor 1 Oke kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 2 Soal nomor 2 Tulislah atau tuliskan sebuah kesimpulan dari peta pikiran tersebut Kesimpulan dari peta pikiran tersebut adalah Atau peta konsep tersebut adalah Peta pikiran atau peta konsep itu sama saja ya Jadi salju terbentuk dari wap air yang jatuh ke permukaan bumi Namun mengalami pembekuan sehingga terbentuk kristal es atau salju Jadi sebelum sampai di muka bumi Terlebih dahulu dia membeku wap air tersebut sehingga terbentuk salju Kemudian salju turun di daerah beriklim subtropis Indonesia memiliki daerah bersalju yaitu di puncak Jaya Wijaya Nah itu adalah penjelasan untuk soal nomor 2 Nah ini untuk muatan bahasa Indonesia Ayo berlatih halaman 35 36 sudah selesai Kita lanjutkan di halaman 38 ya Soal ayo berlatih di halaman 38 Ini untuk muatan pelajaran SBDP ini sudah saya tuliskan jawabannya disini ya Ini tentang pola lantai ya Pola lantai tari di suatu daerah Jadi ini sedikit saya baca aja ya Jadi ada dua pola dasar dalam pola lantai yaitu pola lantai lurus dan pola lantai lengkung Pola lantai lurus itu ada horizontal, vertikal, diagonal, segitiga, dan zigzag Sedangkan pola lantai lengkung itu ada yang berbentuk lingkaran Angka 8, garis lengkung ke depan, garis lengkung ke belakang Nah ini adalah pola lantai lengkung ya Dan juga lurus Kemudian ini ada beberapa contoh tarian beserta pola lantainya Ini tari topeng Ini pola lantainya adalah vertikal ya Pada saat menari itu vertikal Ini dari Jawa Timur Kemudian ada tari pendet Pola lantainya adalah diagonal ya Pada saat menari tari pendet ini dari Bali Ini sedikit penjelasannya Kemudian kita ke soal yang diminta ya Ayo berlatih di halaman 38 Ya muatan SBDP Nomor 1 Gambarkan 3 pola lantai dalam tarian daerah Indonesia pada kotak berikut Setelah itu berilah nama tarian pada setiap pola lantainya Nah ini tadi di depan sudah ada 2 ya Tari pendet dan tari topeng Gambar pola lantainya seperti ini ya Ini adalah pola lantai berupa garis lurus yaitu vertikal ya Kemudian ini tari topeng Kemudian ini tari pendet Ini pola lantainya tadi adalah diagonal ya Sebentar Ya Pola lantainya adalah diagonal pada saat menari Ini berbentuk diagonal Ini vertikal Ini juga garis lurus Ya ini horizontal Ini tari saman ya Saya tambahkan 1 Karena di materi tidak ada tari saman Kemudian untuk soal nomor 2 Tuliskan nama tarian dan asal daerah Sebagai gambar berikut Nah ini gambar ini adalah tari saman ya Tari saman itu berasal dari daerah Aceh Ya kemudian pola lantainya adalah pola lantai horizontal Kemudian untuk yang B Ini nama tariannya adalah tari keca Ya ini sama-sama dari Bali Seperti tari pendet Tapi pola lantainya ini adalah Membentuk lingkaran Atau pola lantainya adalah lingkaran Ya ini Untuk Ayu Berletik Halaman 38 ya Jadi untuk PB2 Di tema 6 Subtema 2 Sudah kita bahas ya Ada 2 soal Ayu Berlatih Oke Terima kasih sudah meluangkan waktu Untuk belajar bersama Mohon maaf apabila ada Kekurangan dalam penjelasan Silahkan pertanyaan atau saran Bisa dituliskan di kolom komentar Dan yang masih ketinggalan Untuk soal-soal yang kami bahas Bisa disimak di playlist ya Sudah saya buat dengan playlist ya Bupena kelas 5 Sekali lagi terima kasih Dan mohon maaf apabila ada kekurangan Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.